Dia menerima uang, namun dia mengakui dia terlibat dalam Net89 sebagai member. Hanya memang kecurigaan kita apakah dia member atau dimemberkan. Karena bisa jadi dia dimemberkan. Karena sangat jelas pada saat dia melakukan Zoom meeting dengan aplikasi Zoom itu, dan juga di situ ada beberapa korban kita yang ikut sehingga tergiur dengan apa yang dia sampaikan. Nah kemudian ketiga, Kevin adalah salah satu yang terlapor dari 134 orang itu. Jadi ada manajer, kemudian ada CEO, kemudian ada funder, kemudian ada exchanger, kemudian ada sub-exchanger. Dari beberapa itu dan termasuk 5 orang public figure. Nah 5 orang public figure-nya salah satu adalah Kevin. Nah kemudian pada 2 hari yang lalu kita sudah menyampaikan surat ke Mabas Polri terkait dengan permintaan agar 134 orang ini.